musik 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 yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah saudara dan semua apa kabar sehatkah saya doakan semoga sehat selanjutnya amin ya rabbal amin oke kali ini kembali lagi bersama api motorflot disini dan sekarang dan sekarang ini api saya sedang sedang mau mengetes kamera yang kemarin baru kita saya unboxing yaitu kamera bi pro 5 alpha edition yang grey atau yang abu-abu yang mempunyai kelebihan gambar yang ultrawide guys wih togel berapa ini wah ini lagi persiapan balap nih guys mau di kita masih bisa lewak tapi woyoyoyoyoyoy easy mantap wow jalan kesana juga yah waw.. keren sih guys mantap exactly usaha melewati tempat dimana akan diadakan Rotres Nusa Inang, nah ini nih di depan ini adalah tempat garis starnya guys, finish ya ini adalah tempat garis starnya guys, mantap kali jadi ya, sekilas ya akan diadakan Rotres di Kabupaten Serem bagian Barat tepatnya di Kota Piru ini kalau nggak salah itu tanggal 6, 7, sama 9, 8, nggak diadakan 8 istirahat karena lagi maulid nabi guys kita tunggu ya misalnya nanti tanggal tanggal 6, 7 nanti kita bakalan datang buat balapnya guys, mantap oke, balik lagi kepada kamera yang kita bicarakan yaitu kamera V Pro Alpha Edition yang abu-abu atau yang dry yang mempunyai kualitas gambar yang ultra wide guys bisa teman-teman lihat sekarang nih hasil gambar, hasil video dari kamera ini cukup luas ya terus ini penglihatannya nggak sempit lagi ini adalah salah satu fungsi yang sangat dibutakan oleh motor vlogger yaitu gambar yang luas guys yang bikin beda antara gray sama yang habu-abu yang saya pakai kemarin-kemarin sama juga merek V Pro V Pro Alpha Edition cuma yang black nah kalau yang black ini dia gambarnya sempit tapi dia punya ice image system stabilizer aduh lupa saya artinya guys pokoknya yang black ini dia mempunyai apa ya dia punya stabilizer jadi ketika dipakai nge-record dia bakal jalannya tuh bakal lurus-lurus l-urus l-urusnya makanya nggak nggak teruncang-uncang sedangkan yang ice ini dia gambarnya ultra lebar namun sayang dia belum punya ice dia nggak ada stabilizer jadi maklum ya kalau gambarnya sekarang dia lagi terguncang-guncang tapi nggak terlalu bergetar guys karena apa ya di jalan sini kan mulus-mulus aja tuh jadi seolah nggak terlalu bergetar lah ya mudah-mudahan nggak bikin orang nggak bikin apa nggak bikin pusing orang yang menonton video saya guys nah kurang lebih bentuknya seperti ini gambarnya seperti ini guys lihat nah kalau kemarin yang kita pakai yang hitam itu kan setirnya nggak kelihatan tuh nggak kelihatan paling cuma segini kan nah kalau sekarang udah kelihatan full udah kelihatan full jadi lebih apa ya lebih enak aja dilihat bagus ya sebenarnya apa ya ada sih kamera yang apa yang udah ada yang udah lebar udah nggak ada stabilizer-nya kayak GoPro kan atau Akaso cuman ya kembali lagi pada budget masing-masing budget saya kan minum nih jadi belinya yang yang GoPro aja guys ya udah ada lah jadi sekarang saya punya dua kamera satunya bakal saya taruh di depan kalau nggak ribet ngedipnya ya guys ya sampai satunya bakal saya taruh di depan oke guys ya mungkin cuma itu aja sih yang bisa saya beri apa ya beritahu tentang kamera ini kalau mau yang lebih jelas yang lebih kalau mau yang lebih jelasnya nanti mungkin teman-teman bisa lihat di video-video yang lain karena kalau mau bilang kamera Bipro ini udah lama guys udah dari satu tahun yang lalu dan kamera Bipro ini merupakan kamera yang bisa dibilang kamera terlaris lah di Indonesia waktunya kemarin mau beli ini aja susah guys saya mau beli di marketplace-nya langsung dari Bipro itu stopnya habis untuk yang grey cuma ada yang S nah cari-cari-cari dan kebetulan saya menemukan satu toko yang itu juga stoknya udah minim kalau nggak salah tinggal 4 tinggal 4 stoknya pertama dapat yang stoknya ada 100 lebih pas udah order saya kung di chat ya di beritahu kembali bahwa stoknya udah habis nah kalau stoknya udah habis kenapa di akun shoppingnya tuh terlihat masih ada 128 di stok dulu harga Bipro waktu pertama keluar itu harganya tuh sekitaran sekitaran 900-an gak ya paling 1 juta lah dia 999.000 nah kalau sekarang tuh awal 2022 dia naik jadi 1.400.000 habis itu sekarang mulai turun lagi jadi 1.200.000 guys ya banyak pelajar lah belok rasanya beda guys waduh banyak ada masalah semua baru kini guys ayo btw sekarang entah lagi mau ke ambon habis ya jadi ya kurang lebih segitu dulu tentang video review saya tentang kamera Bipro 5 alpha edition pantung selamat jalan silah jadi ya kurang lebih segitu ya guys ya tentang kamera Bipro 5 alpha edition ini jadi yang pengen beli kamera buat bikin motorflot yang ini buat bikin motorflot maksudnya mau pemula-pemula gitu kan jadi coba dulu nih pake Bipro 5 alpha edition oke sekian dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat semoga bisa menambah informasi buat teman-teman sekalian sekarang saya mau lanjut jalan ke ambon jadi jangan lupa di like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya biar lihat keseruan saya saat pergi ambon oke mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax